Intro Honda Tiger merupakan salah satu produk Honda yang menuai kesuksesan di tanah air Pertama muncul di tahun 93 dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Honda GL Yang menjadi pembeda produk Honda dari produsen lain Di antara sekian banyak produsen yang diproduksi Honda dengan percaya diri mengeluarkan motor mempatah dengan kapasitas yang besar Yaitu 200 cc Honda Tiger memiliki keistimewaan dan ketangguhan Yang sudah terbukti menempuh perjalanan dari tahun ke tahun Selama 2 dekade di Indonesia Nah berikut sudah saya rangkum sejarah Honda Tiger di Indonesia Tapi sebelum lanjutkan videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Honda Tiger generasi pertama Honda Tiger generasi pertama yang ada di Indonesia adalah Tiger 2000 Muncul tahun 93 dengan kode produksi GL200 Di eranya Tiger 2000 cukup jadi perhatian Karena kapasitas mesin yang sangat besar Untuk ukuran motor sport kala itu yakni 200 cc Ciri utama Tiger 2000 generasi pertama adalah tulisan Tiger 2000 yang masih menggunakan stiker Serta bel belakang yang terpisah di kiri dan kanan Di tahun 97, Tiger 2000 mendapat sedikit penyegaran tampilan Di antaranya dengan tulisan Tiger 2000 yang berganti dari stiker menjadi emblem Selain itu rumah lampu depan dan lampu sen yang sebelumnya berwarna hitam diganti menjadi warna krum Lampu belakang dan lampu rem masih menggunakan boklam Honda Tiger seri pertama awal muncul hingga tahun 97 hanya terdapat velg jari-jari Kemudian pada tahun 98 terdapat velg racing yang berpalang 6 Honda Tiger 2000 pada awalnya terdapat 4 pilihan warna Yang nijau gelap, merah marun, biru kungan, dan kuning Setelah tahun 96 hingga tahun 2000 pilihan warna berubah Menjadi perah, hitam, dan merah perah Honda Tiger Generasi Kedua Pada tahun 2002 Honda Tiger kembali dapat ubahan Dengan kode produksi GL200S Tiger versi ini headlampnya sudah dilengkapi reflektor Dan lampu rem ada dua buah yang dipasang secara horizontal Tiger ini terdapat variasi warna dual tone Yaitu silver dan hitam Pada tahun 2004, Tiger mendapat pilihan warna baru Untuk Honda Tiger 2000 New Dan kemudian di tahun 2005 Honda meluarkan variasi warna biru Untuk varian velg jari-jari Setelah itu, bail tak lagi terpisah di kiri dan kanan Melainkan menyambung seperti motor pada umumnya Tampilan panel indikator juga berubah Dengan warna oranye dengan dasar abu-abu Sebelumnya tampilan latar belakang panel indikatornya berwarna hijau Dengan dasar putih Desain Honda 32000 New memang tidak mengalami perubahan yang baru Namun ada beberapa perubahan yang dilakukan AAM dalam upaya penyegaran produk Honda Tiger Revolution Clueset memiliki dua varian Yakni varian velg jari-jari dan velg racing Dan terdapat empat pilihan warna Honda Tiger Generasi Ketiga Tiger Revol di rilis tahun 2006 Tiger ini terlihat menjadi lebih modern Bentuk tanky, knalpot, pelak hingga lampu belakang yang sudah terlihat bagus dan modern Selain itu, di versi ini terdapat visor pada headlampnya Tiger versi ini juga dibakali shockbacker tabung Dan bagel belakang yang kembali dipisah antara kiri dan kanan Namun dengan bentuk seperti tanduk Kemudian disematkan juga sekundari air supply system Yang digrem bisa mengurangi tingkat emisi gas buah Bunda Tiger Generasi Keempat Tiger Revo Cruiser 2008 sampai tahun 2010 Pada Tiger Generasi ini adalah Tiger yang muncul di tahun 2008 Mempunyai ciri khas desain headlampnya Pada versi ini headlamp Tiger punya bentuk dua lampu Lampu utama dan heat beam Selain bentuk kepala yang berubah Terlihat perbedaan pada desain short dan pelindung panas di kenal potnya Lampu belakangnya juga menerapkan dua kombinasi lampu Yakni LED dan boklam konvensional Honda Tiger 2008 mengalami perubahan pada headlamp Panel meter, short, tail leg, dan muffler head protector Headlamp yang diusung Honda Tiger 2000 memiliki desain yang baru Yakni asimetrik headlamp Dengan lampu utama berbentuk bulat dan lampu jauh berbentuk persegi Dan karena headlampnya yang tak sama ini Honda Tiger Prodeni juga disebut Honda Tiger Picap Honda Tiger Generasi K5 Di tahun 2010-2013 Honda kembali merilis Tiger untuk menemani Tiger versi lampu asimetris Desainnya secara umum tidak berubah Kecuali pada headlamp yang kembali bulat Tiger versi ini terdapat empat pilihan warna Di tahun 2012 Namun versi ini hanya dirilis untuk Tiger versi lampu bulat Tanpa ada di versi lampu asimetris Varian Honda Tiger 2010 ini semakin banyak Ada yang dua lampu dan ada yang satu lampu Sedangkan untuk perubahan desain pada 2010 tidak ada Semua masih tetap sama Periode Honda Tiger 2012 merupakan generasi Honda Tiger yang terakhir Dan kemudian pada 2013 sudah dihentikan produksinya Dan sampai saat ini belum ada penggantinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya